Kuahnya ini gurih banget dan dagingnya ini empuk banget ya sampai lepas tulang Halo semua Assalamualaikum Kali ini teririn masak yang suager lagi ya Soap tulang iga sapi kuah bening ini Masya Allah Kuahnya ini bener-bener suager banget ya Ngaldu banget dan cara buat ini gampang banget Langsung saja yuk ke proses masaknya Bahan yang perlu disiapkan teririn pakai 550 gram tulang iga sapi Ini tulang iga sapinya sudah dicuci bersih ya seperti ini Dan kebetulan dapat tulang iga sapi yang banyak lemak dan dagingnya ya teman-teman Biasanya kan banyak yang tulangnya juga ada yang seperti itu Oke ini tulang iga sapinya kita rebus terlebih dahulu Didihkan air secukupnya ya Ini kurang lebih 1,5 liter sesuaikan saja untuk banyaknya Tambahkan 3 lembar daun salam supaya mengurangi bau lemak dari tulang iganya ya Masukkan saja ini tulang iga sapinya setelah airnya mendidih Teman-teman yang baru bergabung Yang mau masak atau mau belajar masak menu harian bersama Terin Zalani Jangan lupa subscribe ya Ini kita tunggu hingga mendidih dan kita buang bagian buih-buih air rebusannya seperti ini ya Ini biasanya ada kotorannya Dan daun salamnya sampai tahap ini kita buang saja ya Karena nanti kaldunya akan dipakai Nah ini kita rebus sampai lunak Sekitar 35 menit ya Ini sudah direbus lama Nah ini kita cek Dan tulang iga sapinya ini sudah empuk ya seperti ini Nah oke ini kita matikan kompor Kita sisikan terlebih dahulu Kita siapkan untuk tambahannya Ada sayuran wortel ya Ini Terin pakai 200 gram Cukup Terin potong bulat besar-besar seperti ini saja Untuk sayuran ini opsional ya Teman-teman bisa ditambahkan lagi dengan kentang Atau sayuran lobak juga bisa ya Sesuai selera masing-masing Nah ini wortelnya sudah dipotong-potong Kita sisikan Tambahkan sayur aromatiknya ya 2 batang daun bawang Ini penting ya Kalau buat sop kuah bening Wajib ada ini ya Potong saja panjang-panjang seperti ini Sesuai selera saja ya Tambahkan juga 1 batang seledri ya Ini supaya nanti sopnya wangi Ini potong saja kecil-kecil ya Bagian batang dan juga daunnya Nah untuk daun bawang dan juga seledri Ini nanti dimasukkan di akhir ya Tambahkan 1 buah tomat merah Cukup pakai 1 saja yang ukuran sedang Ini kita potong Kecil-kecil seperti ini saja ya Panjang-panjang Oke ini semua sudah cukup Kita sisikan Kita buat untuk bumbu halusnya Bumbu halusnya seperti biasa ya Teman-teman pakai 4 siung bawang putih Lalu tambahkan setengah sendok Makan merica butiran ya Kalau tidak ada boleh diganti Dengan lada bubuk Tambahkan sedikit pala Seper 4 sendok teh saja Yang tidak suka boleh skip Tambahkan 1 sendok teh garam Ini supaya nanti membantu Menghaluskan bumbu saja diulekan ya Kita haluskan saja Sampai halus Nah kurang lebih seperti ini Kalau sudah Ini langsung saja kita tumis ya Untuk bumbu halusnya Kita siapkan wok pan Beri secukupnya minyak goreng Kita tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan Tumis sampai wangi Dan sampai agak berubah warna kecoklatan ya Kurang lebih seperti ini Kalau sudah tulang iganya Kita tumis sebentar bersama dengan bumbu Supaya nanti agak resep ke tulang iga ya Masukkan saja semua Kita tumis-tumis Kalau kira-kira sudah merata Agak resep bumbunya ke tulang iga ya Ini kita tambahkan air kaldu Air rebusan tulang tadi ya Tidak usah semuanya Sekitar 500 ml saja Untuk air bersihnya Ini pakai kurang lebih 1 liter ya Sesuaikan saja Untuk banyak jumlah tulang iga yang dimasak ya Tambahkan 1,5 sendok teh garam terlebih dahulu Nanti kalau kurang boleh ditambahkan lagi Tambahkan 1 sendok teh penyedap ya 1 sendok teh gula pasir Seperti ada manisnya sedikit Kalau kuahnya sudah mendidih Seperti ini Masukkan sayur wortelnya Ini kita masak sayur wortelnya Sampai nanti lunak ya Tapi tidak usah terlalu lunak ya Teman-teman cukup sedang saja Sampai empuk saja Oke ini kita tutup Supaya lebih cepat prosesnya Nah ini sudah matang ya Kurang lebih wortelnya sudah lunak Hasilnya seperti ini ya Oke sampai tahap ini Ini jangan lupa untuk koreksi rasa ya Teman-teman disesuaikan saja untuk seasoningnya Kalau teririn ini kurang sedikit rasa asin ya Jadi tambahkan lagi 1 sendok teh garam lagi Jadi jumlahnya 3,5 sendok teh garam Masukkan tomat, daun bawang dan juga seledri Kalau sudah semua rasanya oke Nah ini kita aduk-aduk Kita masak daun bawang dan seledri dan tomat Sampai setengah matang saja Tidak usah terlalu matang untuk tomatnya ya Teman-teman nanti memberi rasa asem dan cepat basi ya Jadi cukup sampai setengah matang saja Biar nanti segar sayur sopnya Untuk sayur sop teman-teman bisa tambahkan rempah ya Kapulaga Atau ditambahkan dengan cengkeh juga bisa Kalau mau aromatiknya lebih ke masakan Sumatera ya Tapi kalau yang mau bening kuah saja kayak gini Juga boleh sesuai selera masing-masing Ini sudah oke semua ya Sudah lunak Sayurannya juga matangnya sudah pas Kita matikan kompor Kita pindahkan sop tulang iga ini Ke mangkuk saji seperti ini Ini penting ya Kalau membuat sayur sop Jangan sampai memasak sayurannya yang terlalu matang ya Teman-teman ini nanti rasanya kurang enak Bisa merusak kandungan vitamin dari sayurannya Jadi matangnya dipastikan pas saja ya Nah kalau sudah Ini kita siramkan kuahnya seperti ini Setelah disusun sayur dan tulang iganya Taburi bawang merah goreng Supaya tambah wangi sop tulang iganya ya Hmm ini sudah jadi Sop tulang iga yang kuahnya ini ngalu banget Kuahnya bening tapi rasanya ini suager banget ya Teman-teman yang punya tulang iga di rumah Coba buat sop kuah bening seperti ini Rasanya enak cara buatnya juga mudah banget Begitu mateng Ini langsung saja Terin tambahkan sambal goang ya Ini cabai mentah yang diulek saja Ini khas Sunda ya Ini kita makan pakai nasi aja kayak gini Kita siramkan tulangnya dan juga sayuran kuahnya seperti ini Tambahkan sambal kayak gini Hmm ini enak banget sih ya Hasilnya untuk dagingnya ini benar-benar empuk ya teman-teman Jadi benar-benar lumer di mulut ya Sampai ini terlepas tulang kayak gini Teman-teman yang mau ricook di rumah Jangan lupa save resep ini ya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa subscribe Happy cooking Wassalamualaikum